selamat menikmati selanjutnya ada hutang, transaksi, stok, pemayar, dan lainnya jadi disini saya membuka membuat usaha baru pilihan yang terbaru saya buat yang lain tambahkan usaha jadi disini bagi teman-teman yang sudah mempunyai barang di warungnya kita langsung saja ke stok jadi kita bisa menambahkan stok yang ada jadi disini adalah kita bisa memantau stoknya apakah sudah habis atau menipis dan lain sebagainya oke langsung saja kita tambahkan barang nama barangnya apa misalnya disini gula disini kita bisa mengatur apakah dia gula itu per picis di jualnya ataukah yang lainnya kalau disini kan kita jualnya per kilo jadi gulanya per kilo harga jualnya berapa misalnya disini misalnya harga jualnya 13 ribu jadi stok saat ini berapa stoknya misalnya ada 10 jadi stok minimumnya adalah 1 ini opsionalnya jadi kita bisa melihat bahwasannya stoknya itu menipis tinggal kita simpan oke kita tambahkan lagi barang apa misalnya disini teh celup berapa jadi kan kalau teh celup misalnya bungkus gitu harganya berapa disini misalnya harganya 6 ribu ada berapa bungkus teh celupnya arah 10 gitu langsung kita simpan kita tambahkan lagi disini misalnya beras beras kita pilih satuannya beras itu kan dia 1 karung ya jadi kita 1 karung kemudian 1 karung berapa misalnya 160 ribu ada berapa karung saat ini 5 misalnya disini bisa juga kita buat misalnya berasnya ada beberapa merek misalnya cop mawar atau yang lainnya kita simpan jadi kemudian kalaupun misalnya kita disini ada yang transaksi atau kita akan menambahkan barang baru kita menuliskannya atau menambahkannya di transaksi jadi tambahkan transaksi kalau disini kita beli barang baru misalnya kita tulis misalnya kita belinya adalah sabun batang misalnya tambahkan berapa deh sabun batang stoknya disini misalnya kita baru beli 10 oke kita simpan jadi disini harganya berapa harga kita modalnya misalnya 10 50 ribu misalnya 40 kemudian ini statusnya apa lunas atau belum lunas jadi kalau belum lunas kita klik yang belum lunas kalau sudah lunas kita klik yang lunas kita simpan oke kemudian disini juga ada transaksi penjualannya jadi misalnya ada pelanggan yang membeli apa ini jadi kan tadi sudah ada stok-stoknya ya misalnya dia beli gula berapa kilo 1 kilo jadi gulanya kita simpan 1 kilo harga 13 ribu harga pokoknya berapa disini bisa kita langsung masukkan misalnya 10 ribu kita simpan berarti langsung keuntungannya disini kelihatan berarti 3 ribu kita simpan selanjutnya kalau misalnya ada juga yang beli disini kita tambahkan transaksi penjualan belinya apa belinya misalnya adalah beras berasnya berapa 1 karung kita simpan kita simpan kemudian disini harga pokoknya berapa misalnya 140 kita simpan kalau misalnya sudah lunas kita klik yang sudah lunas kalau belum kita klik yang belum kemudian dia kita bisa impor namanya ini kita simpan selanjutnya misalnya disini ada lagi yang membeli tapi dia belinya misalnya hutang kita contohkan kemudian disini kita jual misalnya 15.000 16.000 2 peaches misalnya 20.000 kan oh ini harga pokoknya maaf jadi harga pokoknya disini 10.000 oke jadi dia misalnya belum lunas nih hutang jadi kita buat hutang buat namanya siapa misalnya namanya aci misalnya oke tambahkan kalau mau misalnya import kontaknya tinggal kita import kontaknya gitu misalnya kan kalau import kontaknya bisa tahu bisa langsung dihubungin gitu ini kita simpan sudah nanti kita close kan dulu kemudian disini juga ada hutang kita lihat hutang siapa hutang hutangnya si aci bisa kita atur temponya jatuh tempoh hutangnya itu tanggal berapa misalnya hari kamis gitu oke disini sudah kita atur temponya hari kamis oke oke kan kemudian kalau misalnya dia sudah membayarnya disini tinggal kita buat lunas gitu terima bayaran oke disini misalnya pembayaran gitu pakai apa dia gitu kemudian kalau misalnya sudah dibayar tinggal kita buat terima bayarannya berapa gitu 12 ribu simpan berarti kan sudah lunas makanya disini dia tidak warna merah lagi total hutangnya 0 si acinya tadi ini begitu kemudian disini ada pembayaran disini ada pembayaran digital jadi dari buku warung sendiri akan menyediakan e-wallet disini akan menyediakan bisa bayar listrik kemudian beli paket data dan lainnya namun ini belum tersedia saat ini masih akan datang atau segera hadir disini masih ada yang baru ada masih isi pulsa saja jadi selain kita buat pencatatan kita juga bisa langsung menjual pulsa disini misalnya kita langsung klik saja nomornya misalnya gitu maunya nomornya kan ini kan karena 0856 langsung terdeteksi kalau dia itu indosat maunya beli berapa itu langsung diisi kemudian disini ada lainnya ada kartu nama dan lain sebagainya kemudian kita disini juga bisa buat toko online gratis pakai toko gitu kemudian disini juga bisa ada pengaturan printer disini bisa kita langsung izinkan kita langsung izinkan supaya bisa nge-print tadi laporannya kemudian disini kalau dia stoknya kosong seperti di stok ini menu stok misalnya beras cap mawar ini tadi stok 0 0 karung berarti stoknya kan sudah kosong jadi kita bisa melihat oh ini berarti kita harus belanja beras nih karena berasnya sudah habis gitu kalau sudah belanja beras tinggal tambahkan aja disini apa namanya gitu kalau misalnya kosong kan kita mau beli yang merek bersama mereknya cap mawar juga tinggal kita klik saja disini atur stok berapa kita belinya misalnya 5 misalnya konfirmasi jadi disini sudah stoknya berubah menjadi 5 karung begitu oke sekian semoga teman-teman bisa mengerti jika ada pertanyaan bisa di komentar oke jangan lupa like, komen, dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh